baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita pada materi keamanan sistem informasi kita masuk ke materi stenografi dan kriptografi kalau kita lihat pesan itu pesan atau dalam kenyataan itu adalah dibagi menjadi teks ada audio ada gambar dan ada video kita lihat kalau teks berarti dalam bentuk tulisan audio, suara, gambar video berarti ada gabungan antara bisa jadi teks, bisa audio dan gambar nah kita lihat stenografi adalah teknik menyembunyikan data rahasia dalam media digital sehingga keberadanya tidak dikatakan oleh orang nah stenografi menggunakan aglumat simetri menggunakan kunci yang sama stenografi membutuhkan dua properti yaitu media penampung dan data yang akan disembunyikan kemudian pengaman informasi dalam bukunya David Khan David Khan di Code Breakers yang membagi masalah pengaman informasi di dua kelompok security dan intelligence security dikaiti dengan pengaman data, intelligence dikaiti dengan pencarian pencurian, penyadapan data pengamanan data dapat dipaklukan dengan dua cara yaitu stenografi dan kritografi nah stenografi sendiri ia berasal di bahasa Yunani yaitu steganos yang berarti menyembunyikan dan graptos artinya tulisan sehingga secara keseluruhan artinya adalah tulisan yang disembunyikan nah secara umum stenografi merupakan seni atau ilmu yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dengan segala cara sehingga selain orang yang dituju orang lain tidak menyadari keberadaan dari pesan rahasia tersebut ini beberapa contoh dari pengamanan stenografi di masa lalu contohnya tahun paris pamperus selum mesehi itu D-500 mengirimkan pesan kepada polis parata yang berisi peringatan mengenai penyarangan sarses yang ditunda teknik ini yang digunakan adalah menggunakan meja yang telah diukir kemudian dibiarkan lapisan leluhin untuk menutupi pesan tersebut dan dengan begitu pesan dalam meja dapat disampaikan tanpa menimbulkan kecegahan oleh para penjaga nah abad kelima Istaiacus mengirimkan pesan kepada Aristagoras Melitus untuk memerontak terhadap Raja Persia pesan disampaikan dengan cara mencukur kepala pembawa pesan dan mentato kepalanya dengan pesan tersebut kemudian saat rambutnya tumbuh kembali pesan yang digunakan dan pada tempat tujuan rambutnya kembali dikundulkan dan pesan akan terbaca ini beberapa metode pada zaman lalu stereonografi nah kemudian penggunaan tinta yang tidak terlihat pada pesan lainnya ini beberapa ini mesti dipakai jadi ada tinta kalau kita tulis di kertas gitu tidak terlihat misalnya dikasih diterangin dulu pakai penerangan atau dipanasin dulu gitu ya nah pada perang dunia kedua Jaman menggunakan mikrodots untuk berkomunikasi penggunaan teknik ini biasanya digunakan pada mikrochips yang harus diperbesar sekitar 200 kali ya dengan titik-titik yang kecil sekali pada perang dunia kedua juga mereka menggunakan suku Indian Navajo suku media untuk berkomunikasi nah stenografi pada sini banyak diterapkan dengan menggunakan file-file digital dengan menggunakan file-file multimedia sebagai kedok menggunakan pesan rahasia baik itu berupa gambar suara video yang biasa disebut dengan digital watermarking nah properti dari stenografi itu ada namanya embedded message hidden text pesan yang disebutkan ada cover object cover text pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message kemudian stego object pesan yang berisi pesan embedded message stego key kunci yang digunakan menyisipkan pesan dan menginstrasi pesan dari stego text nah berikut beberapa istilah yang sering menunggalkan dalam stenografi ada karier file file yang berisi pesan rahasia tersebut ada stego analis proses mendeteksi keberadaan pesan rahasia dalam satu file ada stego medium media yang digunakan untuk membuat pesan rahasia ada rududan bits sebagai informasi yang terdapat pada file yang jika dihilangkan tidak akan menimbulkan kerusakan signifikan setidaknya bagi indera manusia pilot informasi yang akan disemunyikan nah kriteria dari stenografi ini media ataupun data yang disemunyikan bisa berupa teks, citra, audio maupun video kriteria harus diperhatikan dalam penyemunian data pertama itu fidelity mutu citra penampung yang tidak jauh berubah nah setelah penambahan data rahasia citra hasil stenografi masih terlihat baik pengamat tidak mengataui kalau cerita tersebut terdapat dalam data rahasia kemudian ada namanya robustness data yang disemunyikan harus ditahan atau direbus secara berbagai operasi manipulasi yang dilakukan pada citra menampung seperti pengubahan kontras penajaman kompresi rotasi zooming cropping inskripsi dan lain kemudian recovery data yang disemunyikan harus dapat di-slag kembali ini contohnya selugikannya seperti ini ada seorang di dalam penjara si Bob dan si Alex pesan rahasia disampaikan lari jam 1 itu kan langsung ketahuan sama ini sama si penjaganya si Fred kemudian Bob mengirim pesan rahasia kepada Alex tanpa dikatakan oleh Fred artifnya menginskripsi menjadi menginskripsi seperti ini X, J, T kemudian Fred pasti curiga ini apaan ini kemudian alternatif kedua menyemunyikan pesan alternatif lain contohnya membuat kalimat tersebut tidak dicurigai si Fred dengan membuat kalimat di mana di awal hurufnya diambil kata-kata awalnya lupakan asal rumor itu jangan agar agar mata sehat aku turunkan ubanmu ini sebuah informasi diambilkan dari di anabil awal-awalnya lari jam 1 kemudian bisa juga dalam bentuk gambar menyemunyikan teks dalam gambar kalau kita gerakkan di daerah sesuatu di pada gambar tersebut maka akan muncul teks tersebut biasanya orang tidak tertarik dengan gambar kemudian biasa saja tidak harus mengarahkan kursor dan segala macamnya format yang biasa kita gunakan bisa dalam bentuk image bsmart bmp gif jpg dan lain format audio mp3 mp4 dan lain format text text file html pdf juga dan lain ini contoh stenography ini carrier file hidden message carrier file carrier file with hidden message file-nya sama aja waktu ditambahkan kemudian tekniknya ada namanya workstable melipasakan dari panel kayu kemudian disembunyikan dengan melapisi link penutupnya kemudian punya teks yang diperkecil menjadi sebuah titik mikrodots kemudian modelnya kadang menggunakan cover x instant random variable x distributed according model px nya di mana x nya x alpha x beta kalau dipilih x0 sama dengan x alpha x 0 beta kemudian diencode message-nya dengan model statistik px kemudian diencoding di cover instant x alpha x beta x alpha x beta nya ini stenography ini model px di entry decoder nya di inscript nah ini biasanya kalau Anda ingin melakukan penelitian tentang stenography nya kemudian beberapa tools-nya jadi diharapkan Anda nanti mencoba ada tools-tools yang sederhana yang bisa digunakan ada namanya steganus ini silahkan di download ini file-file nya kecil juga stools kemudian stackhide ada invisible secret jpheide comuflake hederman dan banyak lagi ini contoh-contoh yang cukup sederhana diharapkan Anda bisa mencoba atau mendownload file-file ini ini contoh hederman 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 dimasukkan unhead file ini contoh aplikasi hederman anomali histogram analis histogram analis can be used to possible on the tv with hidden file ini salah satu melihat kemungkinan ada file-file yang sedikit berbeda kalau lihat yang steganografi yang populer Anda bisa lihatnya di sini beberapa situs yang ini yang bisa dilihat yang cukup populer nanti Anda bisa lihat di sini nah itu tentang steganografi kemudian kita lihat masuk ke kritografi inkripsi dan deskripsi kalau lihat dari terminologinya kritografi kritografi berkali musini menjaga pesan agar aman krito berarti secret berarti writing tulisan beberapa laku praktisi kritografi disebut dengan kritographers sebuah program algoritma kriptographic algoritma disebut dengan chipper merupakan persamaan matematik yang menggunakan proses inklusi dan deskripsi kriptanilis adalah sini ilmu memecahkan cipeteks tanpa bantuan kunci cipetanilis adalah pelaku atau perseteksi yang menjalankan kriptanilis jadi silah-silahnya nah inskripsi proses mengubah pesan teks menjadi chipper text terkandung badan teks elemen dalam inskripsinya algoritma yang digunakan untuk melakukan inskripsi dan inskripsi keynya adalah satu faktor menentukan kekuatan satu inskripsi plain text pesan yang akan dikirim chipper text hasil output dari inskripsinya ini plain text masukin algoritmanya mungkin di create chipper text masukin algoritma dan keynya hasil dari inskripsi nanti baru di deskripsi menghasilkan plain text lagi ini contoh plain text sebuah gambar sebuah gambar kemudian nama gambarnya titik pmp nanti kalau kita inskripsi hasil gambarnya seperti ini jadi gambar juga bisa kita inskripsi atau database contohnya database saya bikin contohnya pakai dbf dbf yang lama ini contoh database contoh database ini ada name nama tinggi berat kemudian kalau kita inskripsi hasilnya seperti ini sehingga tidak bisa dibaca oleh orang kemudian pentingnya inskripsi data yang ditransfer melalui jaringan komunikasi misal data dikirim jaringan komputer memikirkan orang untuk merekam snipping data sebut ingat salah satu jenis serangan jaringan yang mengancam kerasian dan integritas data ini dengan istilah main edimedial attacks untuk menjaga risiko confidentiality atau integritas integritas data kita maka salah satu caranya yang paling aman saatnya menggunakan inskripsi data inskripsi digunakan untuk menjandikan data-data atau informasi yang tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak dengan inskripsi data yang disjandikan dengan menggunakan sebuah key untuk membuka deskripsi data tersebut digunakan untuk sebuah kunci sama dengan kunci yang di inskripsi untuk kasus private key kritografi atau kunci yang berbeda untuk kasus public key kritografi prosesnya seperti ini plain text inskripsi kunci super text inskripsi plain text kemudian inskripsi ini gambarnya di inskripsi dapat diterima di deskripsi lagi ini contoh menggunakan RSA nanti kita bahas nanti RSA ini beberapa teknik dasar kritografi ada nama substitusi blocking permutasi ekspansi dan pemapatan substitusi langkah pertama adalah sebuah tabel substitusi tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan diksi jadi kita bikin sebuah tabel sederhana bila tabel dibuat dengan cara acal semakin sulit pemecah cipetek oleh orang yang tidak berhak contohnya tabel substitusi menggunakan cesar cifar atau orat 13 ditulis ini abc di abc sampai angka kemudian dibalik dibikin tabel sendiri contohnya sistem maka ditulis dicari ini S di uruf keberapa disini misalkan S berarti S disini maka dia beradanya di posisi ke 7 tulis 7 i misalkan i menang disini di hitung i berarti sama sejaya dengan p dan ditabel substitusi ini ditabel cesar cifar ini rot 13 ini di cesar cifar digunakan oleh jenis cesar setiap urut diganti pada huruf berada berada di 3 posisi dalam huruf alfabet diganti dengan huruf D dan seterusnya seterusnya A, B, C, D ini dimasukkan jadi D ke sini E, F, G E, F, G H, I J, K, L, M, L, O, P, Q seterusnya jadi huruf yang ketiga nanti ditukar lagi kemudian rot 13 ini diganti diganti huruf A diganti dengan huruf N yang berada ke huruf ke 13 B diganti dengan huruf O seterusnya ini rumusnya C-Rod 13 min M ini bisa kalau Anda bikin program sederhananya bisa karena rumusnya ada C-Rod 13 kemudian blocking sisi inskripsi terkadang membagi plantex menjadi blok-blok yang terdiri dari beberapa karakter kemudian diinskripsikan secara independen dengan menggunakan sisi blocking diperli jumlah jalur kolom untuk penulisan pesan jumlah jalur atau kolom menjadi kunci bagi kiltografi dengan teknik ini plantex dituliskan secara vertikal ke bawah berhutan pada jelajur dan juga pada kolom berikutnya seluruh pembacaan plantex secara horizontal sesuai dengan bloknya contohnya kita mencari 5 teknik dasar kriptografi kita nulisnya ke bawah 5 teknik dasar kriptografi ini blok 1 blok 2 blok 3 nanti ditulis secara vertikal lagi akhirnya seperti ini 5 KG KR kemudian teknik permutasi teknik inskripsi permutasi yang sering disebut dengan transposisi teknik ini memindahkan atau merotasi karakter dengan aturan tertentu prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi teknik substitusi karakter berada pada posisi yang tetap tapi identitasnya diaca pada teknik permutasi identitas karakter tetap namun posisinya yang diaca sebelum melakukan permutasi umumnya plantex terlebih dahulu menjadi blok-blok dengan panjang yang sama ini contoh permutasi ini plantex nanti dibagi seperti ini satu ke sini ini super text jadi ini plantex di silang-silang kemudian ini contohnya 5 teknik dasar digitografi tadi ini yang sudah di blok tadi ini dipisah seperti ini kemudian ini juga letaknya dipindah-pindah sehingga menjadi 5 5 e apa dulu ya dipindah 5 e tk 5 gitu ya seterusnya kemudian ada namanya ekspansi ya satu metode sederhana mengacak pesan adalah dengan melaraskan pesan dengan adotan tertentu salah satu penggunaan teknik ini adalah meletakkan konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari satu kata dari akhir kata menambahkan akhiran an bila satu dimulai dengan vokal atau bilang i ditambahkan akhiran i ya contohnya 5 an ekniktan asardan ritografikan ya ini awalan dan akhirannya ditambah kemudian pemapatan mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara menyembunyikan pesan sementerhana menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan karakter yang dilangkan disatukan kembali sebagai lampiran contohnya begini ini prosesnya ini dicoret 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 nanti yang sisanya ditulis kemudian di akhirnya ditulis ini ciperteksnya yang dicoret-coret tadi dipisahin ke belakang kemudian penggunaan kunci salah satu cara menambahkan kekeamanan adalah algoritma inskripsi sehingga persamaan matematisnya ek m dk c m terdapat dua misi kunci algoritma simetris dan asimetris kalau algoritma simetris dimana kunci yang digunakan untuk proses inskripsi dan inskripsi adalah kunci yang sama kalau algoritma asimetris kunci yang digunakan proses inskripsi dan inskripsi menggunakan kunci yang berbeda algoritma simetris suatu algoritma dimana kunci inskripsi sehingga algoritma tersebut disebutkan sebagai single key algoritma sebelum melakukan pengiriman pesan pengirim dan penerima harus memilih suatu kunci tertentu yang sama dipakai bersama dengan kunci tersebut haruslah selesia bagi pihak yang tidak berkepentingan jangan sampai diketahui maka metodenya digunakan redest data exception standar disini disain melakukan e-chipper data d-chipper block data dengan bentuk 64 bit data yang dikenalkan menggunakan key yang berjumlah 66 bit disalah algoritma yang mengubah bit plain text menjadi e-chipper text dengan jumlah panjang bit yang sama pada awalnya dengan panjang kunci 66 bit serangan plus memulakan waktu 1,142 tahun sehingga terpecahkan namun pada tahun 1999 disini dipecahkan kurang dari satu hari kemudian atas kelemahan itu beberapa penggunaan desh melakukan proses mengulangan super text sehingga tiga kali disebut dengan tiga desh meningkatkan keamanan desh ini tadi algoritma si asimetris dimana simetris adalah suatu algoritma dimana kunci n-qc tadi tidak sama dengan kunci n-qc pada algoritma ini menggunakan dua kunci ini kunci public public kunci private private kunci public disembarkan secara umum sedangkan kunci private disimpan oleh pengguna walaupun kunci public telah dikatakan namun akan sangat sukar mengatakan kunci private nya dengan menggunakan rsa refresh samir atleman tadi ini public key ini private key clear text inskripsi deskripsi berdasarkan data yang diolah dalam satu proses algoritma block chipper informasi data yang tidak dikirim dalam block besar 64 bit dimana block ini dioperasikan dengan inskripsi yang sama akan memasukkan informasi rahasia dalam block mengimpor kran besar algoritma stream chipper informasi yang tidak dikirim dioperasikan dalam blok blok yang kecil karakter persatuan 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 proses menggunakan transformasi inskripsi yang berubah setiap waktu algoritma simetris selesnya kalau suatu algoritma dimana kunci inskripsi dengan sama ini tadi sudah copy kita kebalik ke atasnya sandar deskripsi sandar US 64 bit block data 52 bit kunci dipercayakan pada tahun 1991 oleh electronic frontier condition mesin khusus setujuannya kurang dari 3 hari sekarang tidak lagi digunakan triple DA ANSI disemikkan dalam sandar DA 99 kemudian 3 kunci di 3 eksekusi dengan panjang kunci efektif 112 atau 64 bit pelan ukurannya 64 bit sangat kecil standar SKIS sebelumnya Institut Standard Technology National Institute of Standard and Technology NIS dalam 1997 sebuah dengan Avant Existen Standard IS kekatan namanya lebih besar dengan 3 DS efisiensi mutu standar resi simetris block panjang blok 128 bit panjang kuncinya 18 192 dan 256 bit evolusi memasukkan keamanan efisiensi komposional ke pulau memori kecocokan dan fleksibel hardware dan software 21 IS didapitkan sebagai standar proses informasi federal deskripsi IS mengambil kunci panjang 18 bit input alat single 18 bit block menggambarkan sebagai matrik kotak block di copy dalam area kemudian ditetapkan dimonifikasi setiap tingkatan setelah tingkat terakhir output matrik 18 bit digambarkan sebagai kotak matrik dari byte dikembangkan dalam array mengatur dari kata kunci setiap 4 bit mengatur 4 kata kunci dari 18 bit pemesan byte pada kolomnya pertama 4 bit 18 bit input text sederhana 4 bit 18 bit input mendapati kolom pertama di matrik pertama 4 bit dikembangkan kemudian mendapati kolom pertama di way matrik ini gambaran ice tadi yang dijelaskan tadi reaksi peralatan inskripsi contohnya PSN PSN bisa di pakai switch node di end inskripsi hubungan inskripsi masing-masing hubungan komunikasi equiped at both ends keamanan semua trafik tingkat keamanan tinggi banyak peseratan peralatan inskripsi pesan harus di inskripsi di masing-masing switch membaca alamat virtual squid number security full label switch ekskripsi end-to-end inskripsi lokan dengan akhir dari sistem data inskripsi melewati jaringan antel read 7 membagi kunci dengan sumber deskripsi host hanya dapat di inskripsi data user pola launch tidak aman menggunakan end-to-end penyerahan inskripsi analisis skrip menyampaikan secara alami ada di algoritma tersebut ditambah beberapa pengatuan data reteksi dari teks sederhana kemudian mencoba kesimpulan teks sederhana kemudian dilihat kemungkinan inskripsinya begini pemaksaan mencoba kemungkinan kunci sehingga teks dicapai kemudian ada has berbedaan dengan inskripsi has adalah fungsi bersama satu arah dengan kata lain has teks sempur misal untuk bisa dikembalikan kembali jadi plain teks perbedaan lain antara has di inskripsi adalah tujuan dicapai inskripsi adalah confidentiality maka has yang ingin dicapai adalah integrity di inskripsi mengamankan informasi supaya tidak dapat disadap atau dicuri maka nilai informasi masih terjaga sehingga hanya pemilik sah yang mampu mendeskripsikannya has algoritmanya message function md5 algoritma md5 melakukan proses dengan melakukan output berupa 118 bit fingerprint berdasarkan inputnya md5 tidak di conglucion resistant tidak selamanya menghasilkan output yang unik sehingga diserangkan menggunakan has logoritmatik ini SA2 dan SA3 namun demikian algoritma ini mesti diukaran pada signator di integrity check-in proses storing password has algoritmanya dipublikkan di national institute of standard technology ini sebagai US federal information proses 1 2 dan 3 has tool bisa dicoba untuk has tool has call has calculator has tool on limit md5 beberapa inscription tool tambahan ada x clip founder lock crypto x return safe verascape when AS you know privacy AS steganus lock baik sampai sini dulu pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dipahami kita ketemu lagi minggu depan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih